dan ada batas proses latar belakang langsung aja kalian klik kemudian kalian ubah menjadi tidak ada proses latar belakang agar tidak aplikasi-aplikasi yang bergerak di latar belakang hello guys welcome back to the editing tutorial di kesempatan kali ini gue mau ngasih tau tutorial gimana caranya mengatasi hp yang suka mati hidup-mati hidup sendiri jadi di tutorial kali ini gue memiliki beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut dan dari pada kita kelaman di opening langsung aja kita masuk ke tutorialnya jadi cara pertama kalian cukup membersihkan penyimpanan internal kalian bisa jadi masalah ini bakal terjadi karena penyimpanan internal kalian itu penuh karena setiap penyimpanan penuh pasti ada sistem yang error jadi langsung aja kalian bersihkan dengan cara kalian masuk ke bagian penyimpanan kemudian kalian tunggu dia hingga selesai menghitung seluruhnya dan disini ada yang bagian data dalam chest langsung aja kalian klik kemudian langsung kalian klik ok kemudian kalian keluar dan kalian masuk lagi dan dia bakal bertambah penyimpanan kalian biar gak terlalu habis atau terlalu penuh lah ya jadi kayak gitu di cara pertama kita lanjut ke cara yang kedua di cara kedua kita menggunakan aplikasi yang bisa kalian download di google playstore atau saya udah menyediakan linknya di deskripsi box di bawah video ini nama aplikasinya adalah Avega Antivirus dan langsung aja kita masuk ke dalam aplikasinya dan disini langsung aja kalian klik mulai kenapa kita menggunakan Avega Antivirus karena kita akan mengecek adakah virus yang menyebabkan masalah yang terjadi atau tidak kalian klik di bagian versi dasar aja kemudian kalian klik di bagian lanjut secara gratis kemudian disini kita udah masuk ke dalam aplikasinya langsung aja kalian klik pindah virus adakah atau tidak langsung kalian klik nanti aplikasi Avega Antivirus ini akan meminta izin langsung aja kalian klik izinkan jadi disini kalian tunggu dia hingga 100% dan ya langsung aja kita tunggu dan ini kita udah selesai mendeteksinya ada 3 resiko ditemukan di hp saya yaitu sumber tak dikenal diaktifkan proteksi web notifikasi definisi virus kandaluarsa langsung aja kalian klik selesaikan aktifkan selesaikan dan cara kedua selesai kita lanjut ke cara yang ketiga di cara ketiga yang harus kalian lakukan agar hp kalian gak mati hidup-mati hidup adalah kalian update sistem kalian dengan cara masuk ke setelan kemudian kalian klik di bagian tentang ponsel setelah itu kalian klik perbaruan sistem disini jika ada perbaruan seperti ini langsung aja kalian klik periksa perbaruan kemudian kalian perbarui agar menjadi yang lebih banyak lebih mengoptimalkan penggunaannya dan kita masuk ke cara yang keempat masalah kayak gini juga dapat muncul karena kalian terlalu banyak aplikasi yang bergerak di latar belakang jadi untuk menyetopnya kalian harus aktifkan opsi pengembang terlebih dahulu dengan cara kalian masuk ke tentang ponsel kemudian di tentang ponsel ini kalian klik di bagian yang namanya adalah versi MIUI langsung aja kalian klik sebanyak 6 kali seperti ini 1,2,3,4,5,6 nanti kalian akan menjadi pengembang seperti saya setelah itu kalian keluar kalian masuk ke bagian yang namanya adalah setelan tambahan dan di setelan tambahan kalian kebawahin lagi kalian masuk ke opsi pengembang opsi pengembangnya kalian aktifkan setelah udah aktif kalian kebawahin aja kalian cari di bagian aplikasi-aplikasi dan ini ada aplik L yaitu aplikasi dan ada batas proses latar belakang langsung aja kalian klik kemudian kalian ubah menjadi tidak ada proses latar belakang agar tidak aplikasi-aplikasi yang bergerak di latar belakang jadi kayak gitu kita lanjut ke cara yang kelima di cara kelima yang harus kalian lakukan adalah hapus cache dari aplikasi dengan cara kalian masuk ke bagian yang namanya adalah aplikasi terinstall kemudian kalian tunggu jadi disini langsung aja kalian cari aplikasi apa yang ingin kalian hapus cache-nya misalnya disini kita ingin menghapus cache dari aplikasi Instagram langsung aja kita klik kemudian kalian klik penyimpanan dan setelah itu kalian klik di bagian hapus data tapi kalian kliknya yang bagian bersihkan cache kemudian disini kalian klik ok dan cara kelima udah selesai kita lanjut ke cara yang ke enam cara ke enam yang kalian lakukan adalah bersihkan RAM kalian kalian yang memberi pembersihan RAMnya dengan yang simple aja yaitu kalian keluar kemudian kalian klik tombol paling kiri bawah yang seperti ini kemudian disini kalian klik di bagian silang dan sebelumnya kalian perhatikan dulu disini ada 717 MB dari 2 GB yaitu RAM kita setelah kita hapus dia akan berubah seperti ini kita hapus dulu kita hapus dan ya kita klik dan boom kita klik dan sekarang dia udah menjadi 768 MB dari 2 GB jadi kayak gitu caranya kita lanjut ke cara yang ke tujuh di cara ke tujuh yang kalian lakukan agar HP kalian gak mati hidup-mati hidup adalah kalian pindah file apapun itu ke bagian kartu SD dengan cara kalian masuk ke file manager setelah itu misalnya kita klik di bagian gambar ya langsung kita klik dan langsung aja kalian masuk ke gambar setelah itu disini kalian langsung aja pilih semua foto-foto sebagai contoh kita klik foto nomor 1 paling atas kemudian kalian klik pindah dan disini kalian pilih di bagian kartu SD dan setelah itu kalian pilih mau taruh dimana misalnya di Android kemudian kita klik misalnya di media kemudian langsung aja kalian klik tempel seperti ini dan sekarang foto itu sudah pindah dan langsung aja kalian lakukan cara ini ke seluruh data kalian agar data-data kalian itu masuknya ke kartu SD biar internal kalian juga gak kepenuhan dan membuat error karena penyimpanan penuh kita lanjut ke cara ke delapan di cara ke delapan yang harus kalian lakukan adalah aktifkan kembali aplikasi-aplikasi yang pernah kalian paksa berhenti jadi langsung aja kalian masuk ke aplikasi terinstall kemudian kalian cari aplikasi apa yang dulu pernah kalian klik paksa berhenti misalnya kalian pas itu pernah mengklik aplikasi untuk paksa berhenti langsung aja kalian klik kemudian yang paksa berhenti ini kalian buka kembali jadi kayak gitu cara ke delapan kita lanjut ke cara yang kesembilan cara kesembilan yang kalian lakukan adalah hapus aplikasi yang jarang kalian gunakan kalau kalian bingung aplikasi apa yang kalian jarang gunakan kalian bisa menggunakan fitur ini agar lebih bisa memikirkannya kalian masuk ke aplikasi terinstall kemudian kalian klik urut perstatus kemudian kalian klik di bagian frekuensi penggunaan nanti dia bakal memunculkan aplikasi apa yang paling sering digunakan dan aplikasi apa yang sangat jarang-jarang digunakan jadi kalian scroll aja ke bawah nanti disini adalah aplikasi-aplikasi yang tidak pernah digunakan tapi ini kita masih tercampur dengan aplikasi bawaan langsung aja kita klik di bagian 3 titik ujung paling kanan atas kemudian kalian klik sembunyikan layanan sistem dan jadi dia bakal muncul aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan aja dan disini adalah aplikasi yang belum pernah digunakan atau sama sekali jarang dipakai misalnya VSCO langsung aja kalian klik kemudian langsung aja kalian klik install kalian klik ok jadi kayak gitu kita lanjut ke cara cara ke 10 jadi di cara ke 10 yang bisa kalian lakukan adalah kalian masuk ke factory reset atau menghapus seluruh data aplikasi berserta bug-bug atau permasalahan yang ada di hp kalian dengan cara kalian masuk ke setelan tambahan kemudian kalian kebawahin ke bagian cadangkan dan setel ulang kemudian kalian kebawahin lagi ke bagian kembali ke setelan pabrik tapi di sini kalian bakal dihapus semua data termasuk akun, kontak, foto, dan aplikasi jadi di sini kalian bakal kehilangan seluruh yang ada di hp kalian di cara ke 10 gue gak cukupnya runin tapi untuk kalian yang mau silahkan caranya kalian klik yang setel ulang telepon kemudian nanti dia akan meminta masukkan sandi dari akun kalian itu kemudian langsung kalian klik ok aja jadi cara ke 10 kayak gitu kita ke cara yang ke 11 cara ke 11 adalah kalau udah kalian lakukan seluruh cara-cara sebelumnya ini tapi tetap sering mati hidup-mati hidup dan ya udah kalian bawa aja ke tukang servis kemudian kalian cari tau permasalahannya itu apa dan langsung aja kalian benerin jika ada permasalahan jadi kayak gini aja video kayak mana caranya mengatas hp yang suka mati hidup-mati hidup jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian jadi jangan lupa untuk share agar lebih banyak yang mengetahuinya segini aja video dari saya kalian bisa mengikuti saya di instagram yaitu atdevilprimananda di instagram bisa langsung kalian follow segini aja video dari saya saya Devil Primananda seperti biasa goodbye